Intro Guys, sekarang aku lagi di Ubud bersama dengan Manuel Dan ini aku tinggal di sebuah villa yang bener-bener unik banget Jadi itu aku pesen villa ini melalui Airbnb Nah, ketika kita datang dari Denpasar ke Ubud Kita tuh kebingungan soalnya tempat ini tuh aneh banget gitu Agak sedikit pedalaman masuk gang yang sangat kecil banget Dan aku kayak, apakah benar ini tempatnya? Kita sempat nyasar-nyasar dan juga sempat bingung Soalnya ketika pakai Google Map itu kita harus belok ke sebuah gang yang kecil banget Dan nggak mungkin di gang sekecil ini ada villa yang aku pesen Soalnya dari foto Airbnb-nya Itu foto-fotonya tuh keren-keren, bagus-bagus So, aku sempat bikin nggak mungkin di gang kecil ini Tapi ternyata ini bener-bener tempatnya Jadi akan aku tunjukin pada kalian gang masuknya guys Kecil banget Ini kelihatan seperti di mana villa Jadi, ini bukan keadaan untuk villa Ini tempat yang terdekat Gangnya kecil banget guys Cuma bisa buat satu orang lewat Jadi ini tuh gangnya Masuk ke sini Terus ada sebuah pintu Kita masuk Dan ini adalah villa-nya guys Oke, kita masuk ya Nah, pas masuk langsung Wow, lihat loh Berbeda banget guys Hijau di mana-mana Ada ukiran yang bagus Tempatnya tuh langsung indah Dan hijau Langsung ada private pool-nya Bayangin loh Private pool, tempat buat berjemur Tadi habis hujan sih Manuel disitu Manuel, halo Hey guys, how are you doing? Apakah kamu berharap sesuatu seperti ini? Tidak, tidak Karena streetnya sangat kecil ya? Ya, kami datang ke sini dengan motorbike Dan Rikki odup across Jangan kecil Dan kami tahu Yang mana ada yang akan di dilakan Dan kami kembali kembali Dan habl Bersambung, tinggi, kualitas tinggi, aku suka tempat ini Dan kalian tahu, tempat ini sangat harga Tidak harga, hanya 600k 600k, jika kamu berdua kumpulan, dan kamu berbagi tempat ini hanya 12 dolar untuk setiap orang, jadi itu tempat yang hebat Jadi guys, aku sengaja datang ke Ubud bersama Manuel Kita mau jalan-jalan di Ubud Kita tinggal di sini, dan kita tinggal cari villa di sini Dan ini murah banget, villanya cuma 600k Tapi, ini sangat rekomendasi banget, karena kamarnya itu ada 2 kamar Bisa buat 4 orang, ada kitchen-nya juga, ada private pool Dan juga tempatnya itu tenang, alami banget ya Pokoknya dekat dengan nature gitu loh guys, sangat dekat dengan nature Oleh karena itu, aku akan menunjukkan pada kalian dulu, tour tempat ini, oke? Aku ingin membuat tour video, pertama dengan kamarmu Let's check it out, let's check it out Welcome guys This is the bed, ini tempat tidurnya Everything look clean ya Clean and nice Smell good too Fresh smell Very key, good quality TV That's a good quality Yeah Very nice, I like it I like retro strut Vintage Vintage lumari Yeah, it's really old I say air conditioner They have it Now you have to see the best part The best part What is that? Check it out You can shower outside You can poop outside Bed tub Bed tub Wow Everything look so clean Beautiful Beautiful now guys Open Jadi, gak bau dan The air flow is good ya Yeah, fresh air always You can shower You can watch the sky You can relax Keren loh Ada bed tub Gak nyangka banget I think we find a secret villa Secret spot For sure It's more remote If you rent this villa You got a hard time to find it Yeah, I think so So, kalo kalian sewa tempat ini tuh Harus telepon pemiliknya Supaya bantu arahin guys Kalo enggak, susah Oke, sebelum ke kamar berikutnya Kita ke tempat ruang santai Ataupun dapurnya guys Oke Nah guys Nah disini ada ruang santai Ada TV Tadi juga di kamar ada TV Jadi Keren sih gitu Kalo kalian dateng kesini Bisa memperang dulu disini Terus ada kitchennya Wow Semuanya tuh desainnya modern Dan minimalis juga Lihat loh Ada bulkas Ada kompor Microwave Toaster Ada air galon Jadi kan gak usah beli minuman Oh ya Wow, keren Bisa masak-masak juga Wow I'm not expecting this Yeah I'm really I'm not expecting something like For the price we pay On this 600k I don't expect this 600k It's nothing But it's huge Yeah Ada tempat buat makan juga Ini cuma hargan Rp. 500.000 loh guys Bayangin loh Di Ubud loh Ini tempat yang Oke gitu loh It's still close to the center Ya, still Like 5 minit Drive with the bike 5 minit only 5 minit And you can relax It's quiet Nature Wow It's awesome place Terus kita ke kamarnya guys Ini kamar kedua Kurang lebih sih sama ya Di bagian depannya tuh ada tempat buat santai Di sini Bisa ngopi-ngopi ngeliat pemandangan Terus ada kolom renang tentunya ya Nah, ini kamar kedua Kurang lebih sama ya Semuanya juga terlihat bersih, rapi Ini aku kasih penbarang di sini Terus ada meja Bangku Ya, keren sih Lengkap, bersih Aku suka sih Dan yang ini toiletnya Gak seperti yang tadi Yang ada bathtub Di sini cuma ada toilet hidup Dan insya Allah Ya, tapi gak masalah sih Wah, di sini ada wash table Mantep loh ini Bener-bener Gak nyangka Dan kemudian aku suka Ini lebih selesai Dan pribadi Kamu punya pribadi Ya, tidak ada orang yang berjalan Karena itu seperti Dari nature Ya, jadi Di sini lebih baik untuk yoga Meditasi Ya, exactly Anda butuh tempat untuk relaks Dan menemukan diri Aku gak pikir mau bikin video Untuk review tempat ini Tapi karena keunikannya Dan juga villa ini murah Oleh karena itu aku ingin Share kepada kalian semua Siapa tau kalian mau ke Ubud Dan bisa tempatin Tempat ini soalnya Gokil sih Ini 600 ribu loh guys Kan bisa 4 orang Jadi kalau kalian bawa 4 orang Dishare 600 ribu Satu orang cuma 150 ribu Dan kalian dapet Private pool Shower in the jungle Ya, jadi ada tempat Buat mandi di luar gitu Habis berenang Kan bisa bilas di sana Jadi aku sama Manuel Memang ke Ubud tuh Pengen jalan-jalan Dan nanti kita akan Main-main di sini Cuman masalahnya Di sini itu Lagi mendung gini guys Kalau hujan sih Kita gak bisa lakukan aktivitas ya Tapi kalau gak mendung Nanti kita akan jalan-jalan Wow Maybe raining Muzik 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 Montek Maupun Jalan-jalan scriptures H kimchi Hari ini Tipet masuk di sini Rp80 ribu Bule Ataupun local Sama aja harganya Rp 80 ribu Jadi bagus sih Tidak ada diskriminasi same price doesn't matter where you from Jadi kalau kalian ke Ubud itu memang harus ke sini ya ke Monkey Forest soalnya ini salah satu hal yang paling menariknya hari ini tuh aku guide-in bule ini I'm your guide yes, thank you your personal guide yo te traigo esta bomba esta bomba puertorriqueña yo te la traigo de Coupe de Vega Baja y de Santuce de toda parte de Puerto Rico esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico a la familia Fontanet allá en Coupe Alto y lo mejilla en Vega Baja que no se bomba bomba para siempre bomba bomba esta presente aquí lo canta mi gente bomba bomba para siempre baila baila y go